Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang diwakili Kabit SLB Elmi membuka secara resmi Lomba Keterampilan Siswa Nasional Pendidikan Khusus di Hotel CK Tanjung Pinang. Sebanyak sembilan bidang lomba yang ditandingkan dalam Lomba Keterampilan Siswa Nasional atau LKSN Pendidikan Khusus yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dipaparkan oleh Kabit Pendidikan Khusus. Sembilan bidang lomba tersebut terdiri dari hantaran, tata kecantikan, kreasi barang bekas, kriak kayu, membatik, tata busana, merangkai bunga, tata boga, dan teknologi informasi komunikasi. LKSN Pendidikan Khusus ini berlangsung dari 29 hingga 31 Mei 2024 yang diikuti SLB negeri dan swasta yang ada di Provinsi Kepri kecuali SLB dari Anambas. Dengan adanya Acang Lomba LKS ini, kita harapkan anak-anak dapat berkreasi, kemudian lagi menguji keterampilan yang mereka miliki. Dan keterampilan ini berguna nantinya setelah tamat dari sepuluh. Yang juara nanti akan kita lakukan pergiatan di tingkat nasional. Ya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak sekitar 130 siswa SLB beserta pendamping dari seluruh Provinsi Kepri ikut serta pada Lomba Keterampilan Siswa Nasional atau LKSN Pendidikan Khusus yang dilaksanakan di Tanjung Pina. Rizky Temeliputan TV Kepri dari Tanjung Pina mengabarkan.